Lagi tiba-tiba ngomong begitu Teruskan, soalnya bilang begini Beritahu umatku Mereka yang membuat kejahatan dengan cara yang sama Dan tidak bertobat Akan aku bongkar dengan cara yang sama Saya langsung kaget Pindah Dimana yang namanya penampian Dimulai penghakiman dari rumah tuh Rasai Tuhan Wahyu 3 Ayat 7-11 Ini dimulai dengan sebuah kata Kepada jemaat di Filadelfia Bersama saya, Filadelfia Filadelfia adalah kasih persaudaraan Ini kita lagi banyak bicara Mengenai soal unity Tulis kepada malaikat jemaat di Filadelfia Firman dari yang kudus Yang benar, yang memegang kunci daun Apabila ia membuka Gak ada yang bisa menutup Apabila ia menutup Gak ada yang bisa membuka Aku tahu segala pekerjaanmu Lihat Aku telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat tutup oleh seorang pun Aku tahu bahwa kekuatanku tidak seberapa Namun kau Apa? Ini penting Menuruti Kekuatan itu semua dari Tuhan Jadi kalau kita gak seberapa Gak ada masalah sama kekuatan gak seberapa Yang penting menurut Fir Dan engkau tidak menyangkal Dua hal ya Menurut Firman tidak menyangkal Lihat Beberapa orang dari jemaah Iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi sebetulnya tidak ada pikir Melainkah berdusta Akan kusurakan kepadamu Sesungguhnya akan menyuruh mereka datang Dan tersungkur depan kakimu Dan mengaku bahwa Aku mengasih kau Karena engkau menuruti Untuk tekur menantikan Dan janji Tuhan Maka aku Tuhan Yesus Akan melindungi kau Dari jam pencobaan Itu bukan hari Bahasa aslinya adalah hora Hora adalah jam Kita dicobain bukan tiap hari Tapi tiap jam Dan lagunya tau Ya Tuhan tiap tahun Ya Tuhan tau Yang akan datang atas Seluruh dunia Untuk apa Mencobain Diam di bumi S-Blas Aku datang segera Pegang apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu Ini luar biasa Tuhan janji Nanti akan ada pencobaan Yang akan datang Atas seluruh dunia Seluruh bicara mengenai dunia marketplace Dunia pemerintahan Politik, sosial, budaya, kesenian, entertain, pertabangan Dunia jasa, servis, pariwisata Seluruhnya termasuk pendidikan dan rumah Tuhan Tuhan gila Akan ada pencobaan Dan Tuhan tidak pernah menghalangi Tuhan tidak pernah menghentikan Tuhan tidak pernah Tidak pernah Tiba-tiba memutus itu Janjinya cuma satu Kalau Anda dan saya yang turut firman Tekun menantikan dia Alias tidak menyangka dia Tuhan janji Aku akan melindungi kau Bapak-Ibu Setiap kali ada Oh, pernah tahu yang namanya perakhiran cuaca Tiap pagi itu Dan hari ini Milai Jaboditapek akan berawan Milai Jakarta Utara akan hujan Rempet-rempet Jakarta Selatan hujan dua resenan Jakarta Pusat banjir Kalau Bogor kerik-kerontang Kan Anda tidak mungkin bilang begini Apaan tuh? Apaan? Kan tidak mungkin begini Kalau yang namanya Jakarta Bagauja Dan Anda bawa kendaraan yang motor Saya percaya Anda pasti siap-siap Kalau sudah tahu bahwa akan ada banjir Di TV sudah banjir Yang namanya Sudirman Tablin banjir Saya mau tanya Anda cancel meeting? Meeting pasti di cancel Tolong mengerti Banyak orang mengira bahwa Pak, itu Pak Niko bilang katanya Nanti akan ada api-api asing Kerusuhan Pak Eh Pak Kenapa ngomongnya negatif begitu? Saya beritahu Itu sebuah perkataan yang kita harus cerna Apakah itu Kalau kita doa Akan terlewat Tapi kalau tidak doa akan terjadi Masihkan Tuhan Yesus Markus 8 33 Tuhan ngomong begini Ini Apa beda antara pikiran manusia Sama pikiran masa gelap? Ini bedanya Markus 8 33 Akita bilang begini Maka berpalingnya Yesus Sambil menanggung mulit-mulitnya Ia memarahi Petrus Jadi kita begini Tuhan Yesus Memulit-mulitnya gabung Satu hari Dia lihat di Yerusalem Dia belum sampai di Yerusalem Dia bilang begini Itulah Yerusalem Seorang nabi Tidak semestinya dianyaya Dan dihukum mati Jika tidak di Yerusalem Alias dia mau ngomong bisa Mulit-mulitnya Yuk kita ke Yerusalem Karena aku harus dianyaya Dan mati di sana Gak boleh Di daerah Jakarta Harus Yerusalem Itu bahasa Itu nubuatan Pegenapan rencana Tuhan Bapak punya rencana Bahwa Tuhan Yesus harus mati di Yerusalem Dan Tuhan mengatakan Di Yerusalem Kalau tidak di sana Tidak seharusnya seorang nabi mati Begitu Tuhan bilang begitu Petrus langsung sotoe Sotoe Dia menanggap cerita itu Sebagai cerita negatif Dan dia tarik Yesus ke samping Dan berkata Sekali-kali Tidak akan menimpan dengan kau Anda bisa bayangkan Marah Tuhan Yesus Baca ini baik-baik Eh orang kalau marah Ini kalau marah Langsung nih Kalau saya marah sama Pak Yudi Saya ngomong Pak Yudi Ngemarah Tapi ini enggak Sambil memandang murid-muridnya Dia marahi Petrus Itu marahnya ngeri Itu Petrus yang lemes banget Sama-sama lepas sendiri Dan dia bilang begini Mingga kue satan Sebab engkau memikirkan Apa yang dipikirkan Bukan memikirkan Apa yang dipikirkan alam Mereka dipikirkan oleh Manu Ternyata pikiran manusia Itu pikiran Iblis Dan itu Harusnya kan Tuhan bilang begini Sebab engkau bukan Mereka pikiran alam Tapi pikiran setan Makanya setan diusir Enggak loh Tuhan bilang Kalau kita di muka bumi Mikirnya Masih sama dengan manusia Kebanyakan yang di luar sana Sebetulnya itu adalah pikiran dari Iblis Jadi beda antara pikiran Tuhan Dan cara pikiran manusia Beda-beda Tuhan Dan cara pikiran Iblis Bedanya adalah Apabila kita berpikir Seperti manusia yang Dia Biasa Kita sih Tuhan ini Sekali Tuhan bilang begini Kalau anda gak mau kena hujan di luar Anda kesini Supaya kena basah Nah kita bilang dengan jelas Karena engkau meluti firmanku Tekun mengantikan aku Aku akan melit Memasuki hari-hari ini Kita sedang bicara Mengenai sebuah perlibungan Mari kita sebentar Cerita soal Dalet Nah ini banyak yang Banyak yang Cari ceritain Dalet Soal Yahudi Kenapa sih sekarang Pakai tahu-tahu begini Bapak Ibu Saya akan menjelaskan sedikit Bagaimana Berbicara Menceritakan Untuk menafsirkan Soal Yahudi punya cerita Jadi begini Orang Yahudi Tangga Angka Sama huruf Sama Romawi juga sama Huruf sama angka Indonesia Hurufnya latin Angkanya Arab Jadi Kalau sebuah angka Dihurufkan susah Huruf diangka kan susah-susah Tapi kalau orang Romawi Contohnya X10 kan Kalau V5 Jadi Setiap huruf Itu ada angkanya Sama dengan Yahudi Tahun kita Akan dipulai Menceritakan begini Yang akan dibaca Dari sebelah Kanan Menjadi begini Udah percaya aja Pasti begini tulisannya Ngapain Mereka tanya-tanya lagi Gitu apa enggak Pak Bisa ya Gitu Nah Baca dari sebelah sana Ini 5000 Bisa 500 Bisa 500 Bisa 50 Bisa 500 Bisa 5000 Bisa Jadi Pokoknya Pala 5 Ini 400 Ini 300 Jadi totalkan 700 Ini Ini 70 Ini 4 Jadi kalau ditulis adalah 5400 374 5774 Dan ingat Orang Yahudi Tidak menggunakan Yang namanya Peribuan Dan Matusan Dalam Kebiasaan Sari-hari Mereka membuang ini Jadinya adalah Tinggal 70 Dan 4 Sini bisa ya Oke Reset Tuhan Mari kita lihat berikutnya Angka 4 Orang Yahudi Dikenal dengan nama Dalet Contoh Yang pertama adalah Alef Alef itu adalah 1 Atau A B 2 Gimel Dalet 4 Nah Mari simak baik Cerita sebentar Belakangnya berapa ini? 4 Tahun lalu Ini kan setara dengan 2014 Berarti 2004 Dan 2024 Namanya juga Dalet Iya dong? Iya dong? 2004 Namanya adalah Samek Dalet 2024 Nanti Namanya adalah P Dalet Yang sekarang Namanya Ain Dalet Jadi 10 tahun yang lalu Juga namanya Dalet Tahun yang ke depan Juga namanya Dalet Berarti Kalau begitu Tahun ini Sama 10 tahun yang lalu Sama 10 tahun depan Bakal sama dong? Kalau anda sekarang bilang Ini tahun dalet Berarti Kristen itu Sangat terbatas Kenapa? 10 tahun sekali Balik lagi Lama-lama jadinya Kayasio Coba renungkan Supaya ini Jangan sampai salah Kalau Bapak-Ibu renungkan Tahun ini dikenal dengan nama Tahun Ain Dalet Sedangkan Tahun ini Yang Ini Akan dikenal sebagai Tahun Samek Dalet Ini Tahun P Dalet Kalau anda bilang bahwa ini Tahun Dalet Berarti sebetulnya Kejadian sekarang Seorang sebut nama Pintu gerbang Bapak-Ibu dapat Semuanya Yang kita tahu lah Kira-kira Banyak yang bilang Dalet Itu artinya adalah Gate atau door Sehingga Kalau begitu 10 tahun yang lalu Juga door kan Tahun depan 10 tahun lagi Juga door Namanya Dar der door Berarti disini ada Mulai temerti Ada Sedikit Apa Ada yang slip disana Ada yang hilang disana Bahwa kita Tidak bisa menyebutkan Dengan satu angka saja Harus menyebutnya Dua Pak Berarti kalau Satu tahun lagi pak 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 Ada Ingat Generasi Yahudi Ada 40 tahun Selalu Ada Dua Angka Jadi Kalau Membaca Harus lengkap Namanya Menjadi Intale Sampai Sini Bisa ya Bapak Ibu Oke Mari kita Lihat sebentar Mudah Sekali Untuk Membaca Ini Selamat Syahtera Tuhan Bagaimana Cara Mengartikan Yang Paling Baik Ada Banyak Banyak Cara Jadi Susah Untuk Kita Mengerti Bagaimana Yang Paling Baik Tetapi Ada Dua Cara Yang Saya Tawarkan Untuk Bapak Bisa Membaca Minimal Nanti Kalau Ganti Tahun Lagi Anda Sudah Tahu Kira Kira Kemana Arah Untuk Untuk Membaca Sebuah Aksara Yang Produk Lama Misalnya Mesir Sumeria Mesopotamia India China Amerika Latin Meksiko Aztek Maya Ingal Itu Kebudayaan Yang Sangat Tua Sekali Pak Masih muda Apalagi Demah Mataram Itu muda Tapi Kalau Yang Namanya Sejarah Yang Dari Luar Itu Tua Nah Sejarah Tua Itu Yang Namanya Orang Nulis Semuanya Pasti Menggunakan Yang Namanya Gambar Contoh Ada Yang Namanya Gambar Buruk Di Mesir Ada Yang Namanya Gambar Serigala Ada Gambar Taku Itu Kalau Digabung Ada Artinya Contoh Buruf Mandarin Mandarin Buruf Mandarin Berjahat Orang Itu Namanya Run Run Adalah Seperti Ini Kenapa Kesana Pak Ya Karena Kita Dari Kanan Kiri Tapi Orang Chinese Sama Orang Mandarin Sama Orang Israel Beda Maju Kesana Kita Bilang Dimundur Ya Tergantung Bagaimana Membacanya Ini Adalah Run Huruf Run Mandarin Seperti Ini Tetapi Karena Terlalu Sering Terlalu Cepat Pulisnya Lama 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 Kepalanya Compot Anda Belajar Kaligrafi Untuk Ini Jadi Run Seperti Ini Contoh Hutan Dalam Masara Mandarin Itu Sehingga Kata Pohon Pohon Membetul Kata Hutan Jadi Akibatnya Apa Belajar Bahasa Ini Lebih Susah Kenapa Bayangkan Seribu Gambar Seribu Arti Beda Sama Kita Yang Kata Dibuat Dari Huruf Budaya Modern Itu Membuat Kata Dari Huruf Bukan Dari Gambar Jadi Cara Untuk Mengartikan Sebuah Huruf Itu Yang Pertama Bisa Pake Bentuk Hu Yang Kedua Adalah Menggunakan Pengucapan Lafal Lafal Kita Akan Bahas Yang Lafal Nanti Kalau Ini Sudah Pelan Pelan Seperti Ini Anda Bakal Tahu Nanti Yang Kutuskan Sendiri Arti Dari Yang Namanya The Year Of The Door Ain Dalek Artinya Yang Anda Pilih Cocok Apakah Anda Petulian Sendiri Oke Lafal Mari Tengah Dengan Cara Lafal Dulu Orang Di Budaya Manapun Itu Punya Yang Namanya Kegiatan Petahbisan Untuk Anak-anak Akhil Bali Bagi Anda Mungkin Sunatan Perkara Biasa Langsung Rumah Sakit Keluar Selesai Tapi Di Budaya Tentu Yang Namanya Sunatan Itu Perisiwa Gede Di Berapa Tempat Perisiwa Gede Saya Pernah Diterima Kundangan Sunatan Waduh Yang Kundang Dari Lurah X Lurah RW X RW RT Semua Komandan Rebu Jaga Semua 33 Sambil Sampai Anak Kecil Sunatan Fotonya Lagi Sinyum Aneh Gitu Sudah Sunatan Sunatan Bawa Langsung Dokter Tapi Itu kan Budaya Saya Orang Yahudi Juga Sama Pada Usia Tertentu Seorang Anak Itu Harus Mengalami Pesta Akhil Balik Bar Mitz Tuhan Yesus Pada Umur 12 Tahun Dia Pergi Baya Cuci Yang Gak Pulang Itu Yang Malah Debat Sama Al-Hadi Teolog Tapi Kalah Semua Ngapain Dari Sana Jawabannya Mudah Karena Tahun Depan Dia Akan Ditahbiskan Kalau Anda Punya Waktu Yang Baik Dan Beruntung Anda Bisa Pergi Kalau Pas Pergi Ke Israel Anda Bisa Pergi Ke Tembok Yang Barat Itu Kira-kira Hari Semen Dan Kamis Jam 11 Sampai 1 Jangan Ambil Foto Dari Jauh Boleh Anda Bisa Lihat Sebuah Pesta Bar Mitz Anda Sudah Pernah Yang Israel Semua Yang Belum Saya Doakan Eh Pak Kalau Gak Israel Gak Sorga Cepert Bila Yang Hubungannya Anda Mau Pergi Sana Yang Pertama Anda Perlu Punya Iman Nomor Dua Mani Iman Mani Kalau Iman Itu Gak Berangkat Waktu Anak-anak Di Pesta Bar Mitz 13 Tahun Mereka Akan Diuji Oleh Rabbi Ujian Macam Tapi Salah Satu Ujian Yang Paling Sering Dilakukan Adilah Membaca Alphabet Huruf Ibrani Nah Tuhan Yesus Pergi Sana Untuk Apa Sebetulnya Tahun Depan Dia Pengen Tau Ujian Apa Tahun Depan Kalian Teman-teman Itu Yang Dia Buat Dalam Tradisinya Salah Satu Cara Membaca Huruf Ibrani Anda Pasti Baca Huruf Gampang Baca Semua Jangan Lupa Orang Yahudi Punya Huruf Yang Fokal Cuma Dua Huruf Lainnya Konsonan Semua Jadi Menulis Sebuah Kata Susahnya Bukan Mayan Contoh Kayak Anda Menulis Nahum Sama Niham Itu Adalah Pake Kata Yang Sama Hurufnya Bisa Nahum Bisa Niham Artinya Nahum Penghiburan Niham Sebuah Bencana Salah Salah Baca Diterpaling Orang Ini Anda Bisa Bayangkan Nah Oke Mari kita Lihat sebentar Sebuah Pelafalan Anak Kecil Sebelum Tes Bapaknya Kalau Sama Anak Nggak Lulus Pasti Lulus Itu Anak Kalau Sama Nggak Lulus Bapaknya Malunya Luar Biasa Kenapa Karena Budaya Yahudi Itu Yang Ajar Bapak Jadi Sekarang Udah Beda Yang disebut Yahudi Sekarang Adalah Yang Ibunya Yahudi Kalau Dulu Tidak Yahudi Adalah Kalau Bapaknya Yahudi Zaman Tuhan Yesus Sudah Berubah Paulus Paulus Itu Punya Dua Satu Yahudi Satu Lagi Roma Contoh Seorang Maju Kedepak Sudah Berkata Sudah Siap Kamu Besok Maju Siap Dedi Avi Siap Bapak Siap Oke Nah Tapi Tes Siap Ini Huruf Apa Nah Anda Tau Ini Gmail Tau Berasek Capek Makanya Tadi Dikasih Paso Supaya Ada Buffernya Adanya Bilang Huruf Apa Ya Bapak Ini Gimana Kalau Sampai Besok Baca Aku Malu Sekali Ini Huruf Apa Anak 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 Ini Namanya Huruf Gmail Waduh Susah Loh Papi Inget Makanya Inget Pake Jembatan Kledai Contoh Warga Pelangi Apa Magiku Hibiniu Anak Pake Magiku Hibiniu Biar Gampang Inget Itu Namanya Koncep Jembatan Kledai Jadi Kalau Mau Inget Gunakan Benda Benda Yang Gampang Ingat Magiku Hibiniu Saya dulu belajar Yang namanya Alam Setelah Pake Neve Bumayu Saku Neclu Mercurius Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Saturnus Sekarang Udah gara Pluto Pluto Anjingnya Mickey Udah berhenti Pluto udah gak Masuk Sekarang Angnya bilang Papi Gak ngerti Papi Kalau Gitu Gini Kalau Kamu Lupa Sama Gmail Kamu Ingat Dengan Megama Gamal Artinya Dalam Bahasa Mereka Adalah Gamal Ingat Gamal Gmail Gamal Gmail Bisa ya Bisa Papi Biasanya Tanya Papi bilang Sudah siap Kamu Siap Om Ini huruf Apa Apa ya Gamal Gmail Langsung Lurus Lurus Tapi Ingat Yahudi ada Dua macam Ada Yahudi Yang tinggal Di Israel Sekarang Cuma 8 juta Namanya Yahudi Seper Ada Yahudi Yang di luar Israel Yang tinggal Di Eropa Dan di Amerika Namanya Yahudi Ash Kenash Yang ini Inggrisnya bagus Bahasa Ibrani Setengah Jalan Aram Nol Bahasa Arab Gak Suka Yang ini Bahasa Arab Bagus Berani Bagus Arab Bisa Bahasa Inggris Setengah Jalan Tinggalnya Di Eropa Kalau yang ini Dikasih Begini Langsung Gerti Ada Anak Kecil Lahirnya Di Amerika Di Eropa Bapaknya Yahudi Bapak Harus Ajar Anaknya Soal Ini Kita harus ingat Makanya Tanggung jawab Himan Seorang Anak Ada Di tangan Ayahnya Sebetulnya Jalan sekarang Ganti Ibunya Bapaknya Cari duit Nih Nah Papi Kita berdua Akan pulang Ke Jerusalem Kamu akan Ada pesta Bar Mijba Kamu siap Siap papi Ada ujian Apa ujiannya Baca huruf Waduh aku gak tau Nanti kalau Imamnya bilang begini Ini namanya apa Ini namanya Gimel Gimel tuh gimana ya Susah ya Kalau kamu lupa sama Gimel Kamu lihat Gamal Adanya bilang Gamal Gamal tuh apa Stress bapaknya Nah Udah lah Pakai camel lah Camel Gamal Camel Gamal Itu gak Camel 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 Gamal Camel Gamal Gimel Oke Pas sampai disana Cuman tanya Kamu sudah siap Siap Ini udah Apa Dia lupa semuanya Bapaknya stress Bapaknya begini Dibilang Langsung dia inget Camel 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 Gamal Gimel Gimel Lulus Jadi dari Gambar ini Ditafsirkan Menjadi Ini Itu karena Kesamaan lah Kenapa Orang Chinese Gak suka Angka 4 Karena 4 itu Se Dekat dengan Si mati Kalau ngomong Bahasa itu Takutnya Berkatnya berkat Mati Jadi Rumahnya nomor berapa 3A Latai berapa kantornya 3A Kalau pastinya Lahirnya 13 April 44 Kelurahan Caranya Mau bikin KTV Tanggal lahir 13A Bulan 3A Tahun 3A 3A Dilepar Mesin ketik Kesamaan Kenapa Orang Chinese Suka Angka 8 Karena Angka 8 Dekat dengan Fad Fad Artinya Makmur Berkat Anda Mungkin Apa Hubungannya Kita Berbeda Buat Mereka Kesamaan Kata Penting Sekali Buat Kita Gak Penting Gitu Sampai Sini Bisa Pakai Lapa Saya Masuk Sekuntar Kedalek Dalek Kata Dalek Susah Dimengerti Oleh Orang-orang Yang ada Di Jadi Mereka Harus Menggunakan Sebuah Kata Yang Gampang Dimengerti A B C C Kemo D D Harus Pakai Yang depannya D yang mirip Artinya Sama Ini Dalek Apa Mereka Pilih Kata Door Bagi Orang Yahudi Sendiri Masih Ingat Kalau Anda Pergi Ke Yahudi Di Yerusalem Masuk Hotel Atau Masuk Rumah Begitu Mau Buka Pintu Sebelah Kanan Ada Mes Susah Ada Gambarnya Begini Ada Kalau Kalau Masuk Kalau Keluar Dari Pintu Sebelah Sini Sebelah Kiri Tapi Kalau Masuk Sebelah Kanan Di Semua Kamar Hotel Ada Seperti Ngirim Begitu Itu Namanya Mesushah Shomer Delatot Israel Jadi Kata Dalek Itu Diambil Juga Dengan Kata Persama Adalah Ini Ini Artinya Adalah Gate Bisa Gate Bisa Window 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 Jarang Sebut Kenapa Susah Pengucapan D Door D Delatot Gampang Itu Kata yang Asli Diucapkan Jadi Kalau Anak Kecil Ditanya Ini Huruf Apa Ingat Delatot Dia Ingat Dalet Ini Huruf Apa Dia Ingat Gamal Ingat G G Mel Oke Next Ada Dua Kata Yang Paling Gampang Menggambarkan Soal Dalet Dua Kata Dalam Bahasa Ibrahim Pertama Dela Ini Kedua Dela Ini Dal Adanya Miskin Kering 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 Yang Ini Dalat Tersingkir Terpinggirkan Kata Ini Seringkali Juga Dipakai Dalam Bentuk Kata Bahasa Ibran Eh Bahasa Yunani Ami Bapak Ibu Pernah Kata Beth Bet Bet Tanya Bet Tanya Yang Dari Kata Bet Rumah Sama Alia Kata Alia Ini Artinya Adalah Ini Rumah Orang Terpindas Rumah Orang Biskit Rumah Orang Tersingkir Rumah Orang Bawah Makanya Tuhan Paling Suka Pergi Kesini Kenapa Dia Cari Orang Yang Tersingkir Tergium Semua Ngomong Yang Miskin Gak Enak Dua Kata Ada Disini Jadi Kalau Anda Ingin Mengertikan Sebuah Huruf Ini Dari Penggunaan Lafal Anda Tidak Bisa Milih Anda Harus Ambil Dua Dua Dan Seperti Kebiasaan Kita Orang Karismatik Gak Suka Yang Gak Berkat Colret Ambil Yang Tidak Bisa Satu Paket Pah Paket Hemet Anda Ambil Semuanya Sampai Sini Bisa Tengah Sesuatu Kita Buktikan Kenapa Masuk Tahun Ini Saya Gak Gak Gila Di Kita Anugerah Tiap Hari Saya Ngomong Dunia Masih inget Gambar Yang dibuat Pada Tahun Akhir Gmail Ada Ponta Berjalan Disini Tempatnya Parchland Tempat yang Sangat Tandus Disini Tempat yang Sangat Subur Masih inget Gambar Disini Ada Kolam Disini Ada Rumput Yang hijau Disini Ada Sebuah Jembatan Yang ada Otanya Artinya Apa Dari Tempat yang Ancur Di tempat Yang Subur Itu Buat Kita Orang Percaya Kalau Bapak Ibu Lihat Di Dunia Kemarin Kebalik Ada Sebuah Kata-kata Yang Mungkin Sering Diucapkan Tapi Jarang Di Ulang Kot Tahun 2013 Adalah Tahun Yang Menjembatani Tahun Yang Lalu Dan Tahun Kedepan Tahun 2013 Adalah Tahun Yang Menjadi Pembukung Antara Tahun Yang Lalu Dan Tentang Kedepan Apa Terjadi Di Situ Kalau Bapak Ibu Lihat Ke Dunia Makanya Ikut Tuhan Luar Biasa Dunia 2000 Ini Tempat Ancur Tempat Mantap Dunia Kembali 2012 Ekonomik Indonesia Punya Pertumbuhan Itu Nomor Dua Terbesar Bum Bum Itu Yang Namanya Ekonomi Indonesia 2012 Itu Semuanya Gemah Ripah Jinawi Waduh Berlipaskan Saya mau Tanya Bagaimana Dunia 2013 16 Agustus Baru pidato Mengenai Peningkatan Ekonomi Yang idah Gak Sampai Seminggu Gak Sampai Semuh Hari Anda Sekarang Kalau Mau makan Tepe Bangga Semahal Steak Tepe Dibikin Apa Badan Mantap Gosong Tapi Begarnya Gosong Soalnya Tuhan Ini Kebalikin Ada sebuah Perbalikannya Aneh Kita Terimanya Bakal Sebuah Anugerah Kebaikan Tuhan Tapi Dunia Kebalikan Karena Kita Tiga Dalam Kerja Tanpa Bocah Oke Ini adalah Cara Untuk Mengerti Cerita Seperti ini Sampai Sini Bisa Ya Ada Jangan Kaget Anda Mau Hitung Dengan Cara Apapun Dari Segi Kultur Manapun Ini Dua Harus Masukin Makanya Kita Siap Siap Kalau Sudah Dibilang Perakhiran Cuaca Akan Ada Hujan Tolong Siap Siap Jaj Hujan Sama Payung Apakah Perakhiran Cuaca Yang Ngomong Sudara Jabodetabek Depok Hari ini Akan Terjadi Kilat Sudah Belang Gini Oh Bahasa Dekati Takut-takuti Kan Gak Gitu Ini Sudah Perjalanan Yang Indah Kenapa Pak Padahal kan Dalet ini Setiap Sepuluh Tahun Dalet Kenapa Ini Begini Jangan Lupa Dalet Yang Kali Itu Depannya Adalah Ain Ain Itu Ingat Orang Bule Askenas Gak Bisa Ngomong Ain Kalau Anda Bisa Ngomong Ain Ain Kata Misal Saya Ain Ain Orang Bule Ngomong Ain 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 Mata Jadi Kenapa Ain Disebut Mata Itu Adalah Sebuah Ucapan Yang Memudahkan Mengingat Memang Ain Dalam Timur Tengah Nur Ain Nur Bersinar Ain Mata I Saya Mataku Bersinar Nur Ain Dari sini Ingat Namanya Ain Jadi Ini Menjadi Ain Itu Ucapan Ya Anda Tahu Kalau Orang Bule Indonesia BPA World Player Assembly 2012 Mereka Kalau Mereka Mereka Kalo Kedepan Dr. Bill Wilson Kalo Ngomong Aduh Saya Ketawa Nama Nama Panik Yang Belak Thank you Dr. Nico For Becoming Us Here Nga Pernah Nyebut Dr. Nico Samuel Nyebut Nyebut Sekali Saya Pernah Dengar Dr. Nico Rajo Gitu Gitu Gak Pernah Berbaga Itu Cuma Orang Jawa Yang Namanya Pakai O Eh Anda yang punya Nama Belakangnya O Bersuka Cital Anda punya Peluang Jadi Bersih Jadi Saya O Belakangnya Ada peluang Ada peluang Oke 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 Itu Yalah Ain Sip Bisa ya Sampai sini Mari kita lihat Dua Satu Gerbang Satu lagi Adalah Jadi Jangan kaget Kalau Haritim Memasuki Tahun ini Kok Sepertinya Dunia Mengalami Penuh Ekonomi Saya Lihat Dunia Yes Ada Gerbang Gerbang Sebetulnya Membaca Paling Enak Dari Mana Ucapan Atau Bentuk Huruf Saya Serangkan Bentuk Huruf Kenapa Bentuk Huruf Itu Yang Menaksirkan Adalah Pemilik Kultur Tersebut Kalau Lava Akibat Ketidakmampuan Orang Asing Menyebutkan Sesuatu Dia Mengubah Dengan Melafakan Lebih Cepat Oke Kita Lihat Bentuk Huruf Ini baru Pelajaran Dulu Cerita Lengkapnya Nanti Jadi Ini Basic Dulu Ini Adalah Pengantar Membaca Huruf Yahudi Satu Bentuk Huruf Gmail Ini Bentuk Huruf Orang Lagi Berjalan Makanya Tahun Ini Dikaren Tahun Kegerakan Tuhan Kalau Anda Mau Hidupnya Cenderung Smooth Lancar Tidak Ada Masalah Bergerak Jangan Jangan Pernah Tinggal Tetap Ada Kegerakan Tugas Dari Tuhan Yang Harus Terlakukan Sebab Daud Melakukan Kendak Tuhan Pada Zaman Yahi Orang Yang Tidak Bergerak Dalam Iman Boleh Lihat Hidupan Ini Tahun Bergerak Jadi Betulnya Movement Jangan Kaget Kalau Terjadi Di Kebangkitan Kerohan Yang Mulai Muncul Di Mana Mana Karena Ini Tahun Dalam Semua Kerakan Oke Mari kita Lihat Sebentar Apa yang Unik Betul Huruf Ini Dari Paku Tambah Ini Tangan Tangan Terpaku Paku Tangan Tangan Terpaku Artinya Adalah Unity Tahun Ini Unity Bakal Digocak Kenapa Karena Visi Tuhan Unity Di luar Pasti Ada Dunia Masih Berkebalikan Sama Tuhan Jangan Akhir Tauran Banyak Orang Rame Banyak Di luar Perang Banyak Kenapa Karena Visi Tuhan Adalah Unity Iblis Akan Memberikan Roh This Unity Oke Kita Lihat Next Kesini Dalek Ini Gambar Apa Satu yang unik Bapak Ibu Gambar Ini Kalau Bapak Ibu Lihat Orang Kalau Buka Jendela Dari Samping Ini Jendela Ini Jendela Ini Bintunya Sana Batunya Jendelanya Begini Ada 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 Lihat Samping Makanya Ada Lihat Dengan Nama Win Kata Ini Jangan Perlukan Lupa Karena Ini Dibuat Dari Durus Yang Unik Mata Mata Tuhan Pandangan Tuhan Datang Kepada Gimen Jadi Ini Berjalan Menuju Arah Anak Tuhan Ini Adalah Sebuah Window Yang Kedua Bentuk Apa Ini Masih Ingat Beruf B B Itu Bentuk Orang Lagi Sujud Makanya Kenapa Bad Disebut Rumah Baid Baid Karena Orang Zaman Dulu Kalau Zaman Dibaid Kalau Zaman Sekarang Di Mall Ibadah Dima Kalau Dulu Adalah Dibay Makanya Kata Bad Tidak Pernah Ada Terjemahan Dua Semua Sepakat Bad Rumah Karena Apa Karena Betul Burus Seperti Orang Gule Tidak Perlu Menggunakan Kata Kledai Jembatan Kledai Untuk Membantu Mengingat Ini Karena Bad Rumah Artinya Bad Sama Sudah Lihat Betul Ini Apa Bentuk Bau Ini Ini Bicara mengenai window atau small door pintu yang kenapa dibilang kecil? yuk kita lihat kenapa kecil? beberapa orang memilih mengartikan dalet sebagai di apa enggak? ke gerbang kok? gede pintu terbuka kan? masuk pas buka pintu langsung ada pisang anggur apel enggak boleh gitu oke pintu buka pintu hati-hati kalau ini pintu gerbang 2014 saya harus menanyakan 2018 itu namanya adalah in head ini mau dikasih cerita apa lagi? karena yang namanya the real pintu gerbang memasuki sebuah season yang baru new season the new beginning itu adalah in head cerita ini menjadi pintu gerbang kelihatannya sekarang di prepaint di depan di advance kan ditarik ke tahun sekarang hati-hati karena kalau ini sudah pintu gerbang yang terbuka saya mau tanya nanti 4 tahun lagi temanya apa? udara cerpa nah ini ngapur lagi kalau sekarang itu menjadi pintu gerbang G pintu gerbang yang besar itu adalah dalet pertanyaannya nanti kalau sampai 2015 yaitu adalah head mau dikasih visi apa? karena yang namanya head itulah the real pintu gerbang memasuki season yang baru masih ingat gak? 2008 pada gue sampaikan the year of new beginning new beginning 8 adalah menjadi sesuatu yang baru permula yang baru tak kaya 8 makanya Tuhan Yesus dalam asara Yunani nama Tuhan Yesus kalau dijumlahkan 888 ada yang punya handphone 377 anda harus buang nomornya ganti salah kamera wah itu saya ingin nomor Tuhan Yesus salah sudah anda tahu ada orang punya mobil B88 ada dua kemungkinan pemiliknya yang pertama Yahudi asli atau Chinese Tulen orang Chinese suka sekali sampekan 8 ini repot karena kalau sekarang menjadi sebuah new season memasuki sebuah pintu gerbang new season yang penuh dengan pisang mangga jambung anggur delima pertanyaannya nanti 2018 mau kasih visi apa? repot gini aja pak pokoknya enak sekarang aja pak yang gak enak nanti belakangan pak gak bisa oke jadi ini adalah hand ini adalah bentuk serial gate contoh kayak ada tau yang golden gate yang ada di sana itu disebut dengan nama gate-nya gate ini gate master apa golden gate kenapa? karena konsepnya gate adalah gate besar kata pintu masih ada datang berkata masuklah pintu yang sepit kekalah dalam menuju ke sana masuklah pintu yang lebar dan orang-orang di sana tempatnya lapang menuju ke B masa? sampai sini oke yuk kita bahas satu persatu masih ingat kita melambangkan dan otak 2013 otak ada di sini masukin sebuah pintu kecil pintu kecil hati-hati tidak pernah ada kata pintu besar baik dalam sejarah maupun dalam artikulasi maupun dalam firma Tuhan bukan masalah salah ke bagaimana ini profetik sih tapi begini penambahan kata-kata pintu besar harus mulai melihat akar katanya karena gini kata besar saya takutnya ditambahkan oleh karena keinginan kita sendiri jadi adanya pintu kita tambahin tuh pintu yang besar karena kita menambahkan satu hal yang lebih nikmat dalam hidup kita dengan kata besar mungkin Tuhan tidak pernah bilang besar contoh misalnya gini masuklah pada pintu yang sempit harusnya pintu yang enak pintu yang emas yang permata yang kepior-kepior sebering-sebering gila-gila tapi kenapa Tuhan bilang pintu yang kecil yang sesek pasang segel kenapa gak tahu kenapa tapi memang kadang-kadang dalam bentuk akta disampaikan ada banyak kata besar yang diberikan itu ditakutkan adalah tambahan dari keinginan kita sendiri yang sebetulnya bukan bagian sebuah cara untuk membaca oke ini adalah pintu dan kontennya dari sini ada satu kata yang penting sekali yang hilang dalam sebuah cerita soal tahun ING Mel kalau Bapak Ibu mendengar dengan baik Pak Ibu lebih sering mengucapkan next level ketimbang menyebut ING Mel beliau bicara next level sampai sekarang why next level ternyata unik sekali next level itu gambaran uniknya adalah Raja Wali Raja Wali saya pernah cerita itu punya permasalahan di usia 40 tahun dia sudah melengkung bukunya taruhnya melengkung beban bulunya berat sehingga dia tidak bisa terbang tinggi ngambil kelisi meleset ngambil ayam meleset dapatnya cuma bihunnya aja jadi tidak dapet basonya dia punya pilihan kalau dia stay dengan seperti itu maka dia tidak akan bisa makan dia akan mati dia akan segera pilihan kedua dia harus naik ke bukit batu tempat di bukit batu itu tidak boleh ada penghalangnya disini jadi tidak boleh ada penghalang dia dengan matahari disini bukit batu yang tinggi dan dia akan stay disini stay disini yang pertama adalah dia menghancurkan parunya jangan lupa ini dihancur terus bolong semua enggak ya itu namanya lebay cuma ujungnya saja dipotong hancur ujungnya muncul yang lurus ujungnya tangan dipotong kukunya muncul yang lurus pilihan berikutnya adalah dia di bawah kemuliaan matahari dia membuka sayapnya dia mulai pilah bulu apa dalam hidupnya yang selama ini membebani dia untuk terbang tinggi dia pilih bulunya dia cabut bulunya kak kak apa alasannya karena waktu dia dicabutin bulunya dia akan bisa terbang dengan cepat emang mau kemana toh Raja Wali masalahnya dia dengan cepat harus masuk sini kok gitu kenapa ingat pintu ini adalah pintu menuju sebuah perlindungan Tuhan Bapak Ibu beda loh ya Anda masuk pintu begitu dibuka haleluya beda sama Anda buka pintu tutup beda loh yang kedua itu pintu perlindungan Anda kalau mau berlindung di sini kan sudah mau saling makan hujan deres orang Jawa bilang ngiyok berlomba-lomba cepat lari secepat mungkin buss dia masuk karena kalau dia cabut bulu-bulu bulu itu adalah nempel di badan dia terbang bersama dia ikut kalau dia terbang bahagian hidup dia yang dulu berguna sekarang gak berguna lagi ada banyak kehidupan kita hobi-hobi kita kebiasaan kita yang dulu bersama dengan kita dengan gaya kita yang seperti itu itu membuat karya kita naik dengan gaya cara kita yang seperti itu membuat kita mungkin mendapat berkat tapi Tuhan memasuki tahun ini mengatakan yang itu mungkin sudah gak berguna lagi tolong di cek cabut-ter cabutlah bahasa Indonesia itu bisa hobi Anda itu bisa kebiasaan Anda itu bisa secara berpikir Anda atau sebuah wawasan yang sebetulnya udah usah kita masih pakai kita perlu kenara doa untuk tahu yang mana beliau harus cabut cabut semua aja Pak rondol gundul cabut semua habis kenapa cabut supaya kenapa Tuhan bilang karena kau menurut di firmanku aku akan melindungi kau dan supaya kau bisa masuk nanti aku kasih kau kunci untuk buka untuk bukanya terserah kau kalau sudah dibuka gak ada yang itu ada lagunya Pak Salah kau terserah kau mengunggap itu tak ada santupun dapat menutupnya jika kau yang meninggikanku tiada yang dapat merendahkan buka anda tentukan beda sama Bahteramu yang tutup itu Tuhan ini anda anda buka masuk mau masuk boleh mau tinggal di luar boleh mau kecepit jangan oke berikutnya kontak kontak masih ingat pintu gerbang kontak lebih mudah saya kalau kontak masuk lubang jarum ketimbang orang kaya masuk kerjaan sorga gempar langsung kalau gitu siapa yang bisa selamat ada bisa bayangkan orang bilang lubang jarum itu sebenarnya mengacu kepada sebuah budaya di Yahudi ada sebuah pintu kecil yang nanya pintu lubang jarum pintu itu pas sama tubuhnya onta dewasa tapi cara masuknya susyahnya ampun-ampunan pertama kenapa onta mau masuk sana nomor satu onta-nya harus mau sujud onta hanya sujud dengan dua cara yang pertama dia mau makan onta kalau makan dia duduk dulu kayak kita duduk dulu terus makan yang kedua kenapa dia sujud diselepet sama pusirnya jadi orang-orang hanya bisa tunduk nomor satu dia harus lepas barangnya dulu bebannya lepas setelah itu dia tunduk setelah tunduk tangannya harus dilipat kenapa dilipat artinya tidak cawe-cawe ngurusin kerjaan yang Tuhan gak suruh selalu ngikapling orang lain pengen seperti orang lain pengen ngikapling hati-hati dosa paling banyak memasuki kita akhir jalan adalah pengen kapling orang lain begitu masuk tarik tangannya terus dia tunduk sama pusirnya didorong gak kuat tendang itu masuknya pas ternyata gak gampang yang masuknya Ingat kata ini Ada sebuah gaya hidup Yang kita harus ubah Untuk tetap ada disini Contoh Pernah toh, kita dalam kondisi mungkin Di masa lalu, anda mau beli Sepatu aja doanya 2 minggu Sekarang anda mau beli sepatu Sepuluh bisa, dulu 2 minggu Doa, boleh gak Lagi doa, Tuhan bilang kasih sejahtera Sejahtera, boleh Sekarang sudah bisa beli sepuluh sepatu Anda dan saya harus mempertahankan Sikap doa itu Tuhan, boleh gak beli yang ini Ya pasti beli Cuma ada menayakan Sebagai tanda bahwa Sebuah gaya hidup Repotnya adalah Kita menengahkan gaya itu Berasa mungkin segala-galanya Terus begini Satu Satu Nah, ini dua Dan ini semua berapa Gak doa lagi Sampai di rumah masuk Lemari tutup Lupa dipakai Cara paling gampang ngecek adalah Gini saja Buka lemari baju anda Buka lemari Perbenaran anda Kalau ada barang Sudah beli setahun Gak pernah dipakai Itu cirinya Kalau itu rumah saya Yang luahkan semua pak Rosokkan semua Ini meriah gitu Bisa ini Ontanya Kesini Yang pertama adalah Tadi ontah Apa Raja Wali? Ingat Soal gimel Gimel bisa berarti adalah Next level Raja Wali Bisa berarti adalah ontah Ontah dikatakan sebagai binatang yang paling tahan dengan cuaca ekstrim Dia bisa makan 2 kilo ruput Gak makan 2 minggu Minum 2 gentok air mineral 38 liter 2 Dia bisa tidak minum selama 3 minggu Dan dia dengan cuaca terik panas Debu Dia bisa bertahan Ekstrim Itulah ontah Dan ontah akan masuk sana So, berapa kita merasa bahwa tahun-tahun ini Kok seperti ada yang gak enak ya? Kenapa hidup saya seperti ontah gak enak? Bersyukur Karena hari ini Tuhan beri kita kelegaan Untuk masuk Dan pintunya ini Tolong mengerti Pintunya adalah Tidak bisa digara kata Bedakan antara Gate Gate seringkali dipakai untuk gelapot Lebih cocok adalah Door Atau small door Sebetulnya Lebih cocoknya adalah window Tapi window hampir gampang dipakai Kenapa? Secara ucapan juga gak gampang Mengingat atam window dengan Dalet Bagi orang burung kata D D sama D adalah door Paling gampang Jadi menggunakan kata door Untuk mengingat Dalet lebih cepat Itu adalah budaya Dari budayanya Mas Kiras Kita menggunakan Banyak cara Saran saya satu Ini Betul berus Jadi kalau sekarang Mau Dalet Persiapkan Perhatikan Bukankah ini yang akan terjadi Hari-hari ini Dalam hidup kita Gak perlu ngaku sama saya Anda tahu sendiri Bawa Kita yang bisa melihat Sedihlah Anda akan melihat semua peristiwa Dunia Hari-hari ini Entah kenapa orang bilang Gak suka keempat Tapi angka 4 Adalah angka yang menarik Sepanjang tahun ini Semuanya itu angka 4 Contoh Kita akan Pemilu Kapan? 2014 Bulannya April Tanggalnya Sembilan Jangan lupa Oh kita liburan pak Ya nak aja Libur buat diopres Mulai liburan April 2014 Bukankah Israel dan Palestina Sekarang sedang perundingan damai Untuk penentukan masa depan Palestina Kau di apa ini Palestina Sembilan bulan Mereka bikin perundingan Dan tidak ada peperangan Tapi Topiknya perang kemarin Jadi bulan Juli August, September, October, November, December January, February, March Masih ingat Cerita soal Gerhana Oh saya mungkin belum apa sih Gerhana pertama kali Jadi nanti 15 abad All April Kenapa April Gak tau Gak tau Jadi Jangan nambahkan apa Saya gak ngomong ya Ketepa Runa Akan ada di gepa bumi Saya gak ngomong ya Barusan Gak tau kenapa Tapi itu adalah tahun Bermasuki Berjaga aja Kalau orang tanya sama saya Pak Satu kata yang paling gampang Untuk mengerti semua cerita ini Gak gampang apa Berlari sambil bisa jaga Situasi Supaya kita gak dihubung bersama dengan dunia Ini pembokaran mulai banyak Semua Alat aja dibokar Sampai tahun depan terus Dan saya berdoa Kita hanya nonton Jangan capai Ada yang ikut dibongkar Ontak Ontanya masuk Nomor satu adalah Beban yang ontak Harus di Harus Beban bisa bicara macam-macam Pertama adalah Bicara mengenai beban hidup Banyak orang Karena Banyak orang selalu berpikir Beban hidupnya Dan dia lupa Perjalanan Tuhan Mungkin itu bicara mengenai semua harta benda yang kita bawa Kalau saya bilang harta benda Berbentuk buah Karena setiap orang itu punya harta masing-masing Yang dibawa Yang memberankan Tidak ada hubungan sama pengerjaan Tuhan Memberankan Tapi ya Kita suka Kalau kita masuk pintu itu Kita harus pilih untuk Kedua paling susah adalah Harus Bawa Bahwa ini yang gak enak Jadi Kehendak hidupnya semua adalah Kehendak oleh karena Kristus Semua dari dia Oleh dia Untuk kemuliaan Nama dia Nah itu tiap orang akan mengalami Sisi sektor yang berbeda-beda Gak semua di bidang Pokoknya Tuhan ini Yang suka parah Akan mengalami sesuatu Nah orang yang sabar Ada kan orang lahir sabar dong Di apa ya Apa ya Plok Sorga dong Bidang sendiri-siri Sektor yang berbeda-beda Dimana tempat-tempat yang harus dipulihkan Setiap orang yang beda-beda kan Jangan bilang Oh itu dosenya berat Gak tentu juga Karena setiap orang yang beda-beda Diproses dengan cara yang berbeda-beda Untuk menyerah sama Tuhan Masuk sana Dia tarik tangannya Artinya Dia tidak akan Dan dia nurut Di dorong Itu pintu lubang jarumnya Pas Kecil Yang disebut dengan nama Pintu Hubu Perlindungan The door of refuge Dan Tuhan berkata Akan ada pencobaan yang datang atas Seluruh dunia Yang tekun Nantikan aku Yang nurut sama firmanku Akan akuli Ini memasuki Pola ini Jauh lebih menarik Jadi anda boleh pilih sekarang Mau yang lafal atau betul-betul Memang tentu saja Bahasa ini Tidak akan sampai dikeluarkan Karena apa Isinya Ada beberapa yang Tidak menarik hati Pak Kalau bisa Yang sedikit ada berkat Dan anugerahnya Di luar Gitu Cannot Karena Tuhan berkata Menjelang waktu akhir Akan ada Mujizat-mujizat Di langit Dan di bumi Kata Mujizat di Joel 2 30-31 Kata Mujizat Kalau kita ngomong kata Mujizat Anda mesti mikirnya positif Tolong mengerti Bahasa aslinya dalam Movet Movet itu belum tutup positif Sebuah kejadian Peristiwa yang tidak pernah terjadi Atau jarang terjadi Yang mengejutkan luar biasa Menggentarkan Namanya Movet Dan dirinya ada tiga Darah Ampi Dan gumpalan Asap Gumpalan asap bukan asap bakar sate Bukan Tapi Anda tahu Kalau yang namanya Mara kembar Dihantam sama pesawat Keluar asap hitam itu Itulah timara Timara adalah The pillars of smoke Jadi Gumpalan Asap Darah Api dan Asap Itu yang menjadi Tanda Tuhan mau segera datang Dan tanda itulah Yang ada hari-hari Soci Tuhan Betul huruf Dua yang paling mudah Adalah Ini Yang kedua tadi adalah Bentuk Ini Window Window adalah tempat Untuk kita memandang Memandang pada Semua yang terjadi Dan memandang Kepala anugerah Tuhan Banyak ada lagu ya Walau seribu rebah Di sisiku Kau tetaplah Alat penolongmu Walau sepuluh ribu Rebah Di kananku Takanku Sebab Yesus Hati-hati Tuhan Takanku Anda harus mulai pilih sekarang Mana yang firman Mana yang lagu Anda memilih gak goyang Kalau saya memilih Tidak menimpa Takkan menimpa Sebab Yesus Menimpa tuh gini Saya geser siri Kubra Itu gak menimpa Kalau takkan goyang tuh gini Dua Dua Itu namanya tidak goyang Anda mau yang kedua Walau sepuluh ribu Rebah Di kananku Takkan Menimpa Kita cek bahasa aslinya Akitab Mas Nur 11 Ada yang bilang Pak Ntar dimana Pak Belyar Ntar saya ngomong lah Iya Lagu sama firman Lebih kuat mana Mas Nur 11 Ayat ke-7 Mas Nur 11 Ayat ke-7 Dua Tiga Walau seribu orang Dan 10 ribu Rebah Tetapi Ayo Pak Tersampak Selama ini Saya dihatemi Dia tetap Tetap gereja Pak Tetap ke ibadah Tapi ya Buat Doanya begitu Tuhan gak salah Ente yang doa Ente yang minta Ente yang terima Ada lagunya Banyak Banyak lagu yang Sebetulnya agak-agak kuning Bukan salah sih ya Karena masalah not Diganti Sehingga jadi salah Contoh adalah Yang lemah Dikuatkan Yang miskin Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Orang buta Orang lubung Orang tuli Orang pusta Ah iya Orang mati Orang miskin Kayak Gak ada Gak ada Anda boleh coba Gak ada Nanti Nanti Belum depan Belum depan Belum depan kita bahas Lama semua Matthew 11 4 Nanti maaf Yang lemah Dikuatkan Yang miskin Di perkayaan Gak ada Baca Dua tiga Orang buta Yang kecok Biar ada buta rohani Masul lihat Yang buta Yang lumpuh Orang busta Orang tuli Orang mati Gak pada Orang miskin Nah Itu dia Anda tahu Kabar baik Kabarnya seberapa Anda boleh cari Kalau ada Tapi kan Tuhan berkata Akulah gembala Yang baik Pencuri datang Untuk membunuh Pencuri membinasakan Kalau kan hidup dalam aku Tuhan bilang Kau terima hidup Dalam Kelip Kita Kristen Kebanyakan punya kata-kata Berkelipah di kuping kita Itu adalah Manijian Fulus Atau Kepek Apakah melipah itu Harus dalam bentuk materi Saya Tuhan Unik sekali Bahasa-bahasanya Ada apa yang lagu Terima kasih Yang ini malah jadi urusan lagu Menjelangani Saya mikir satu hari saya baca firman Tuhan Saya tuh pengen Apa anugerah firman Di hidup saya Terus saya mulai mencari Tiap orang kan beda-beda ya Saya menemukan Firman Tuhan gak pernah gagal Satu yang dijalankan Firman Tidak pernah tidak terasa Buka hati saja Kalau hari ini Anda berasa harus Saran saya Sebelum diungkok begini Mending duluan Mending ambil arah Lagi cepat Ketiba diungkok Seri saya Tuhan Sebuah cara yang unik Bagaimana kita memasuki sebuah Pintu Tunduk Itu bicara banyak Ada sebuah kata yang unik sekali Saya cari di ubek-ubek Di firman Tuhan Ketar mendahati Ini Indonesia punya Yunani Yunani ya Gak ada Gak ada Terus saya cari lagi Kata Rendah diri Kalau bagi orang Indonesia Rendah diri sama rendah hati beda Rendah diri jelek Rendah hati itu bagus Dua-duanya Gak ada di hak kita Bahasa fisinya ada Bahasa sih gak ada Saya cek Oh saya baru dapat Ternyata Di buah roh Sembilan buah roh Itu ternyata Yang namanya Rendah hati gak ada Gak ada Ternyata masuk ke tempat ini Lemah Bukan lemah Gemulai loh ya Itu lain cerita lagi Mikmes Ternyata kata yang paling gampang Menjelaskan Rendah hati Lemah lembut ini Mikmes Ada dua kata yang Paling gampang Menjelaskan soal Rendah hati Yang dalam bahasa Yunani dan Ibradiah Menggunakan kata terjemah Lemah lembut yang paling bagus Mikmes Kalau bahasa Inggrisnya Mikmes Apa ya Mikmes Hancur hati Hati yang hancur Kalau saya lebih suka Hati lembut Hancur tapi kayak Pasir kerigeli Keras semuanya Oke Ada dua kata Yang paling gampang Menggambarkan dalam bahasa Ibradi Yunani Tentang kata Rendah hati Yang pertama adalah Dalah Yang kedua Adalah Ani Ternyata Ternyata Cara Tuhan Paling cepat Untuk membuat Orang menjadi Rendah hati Adalah Dala dan Salah datang Korban Ternyata Yang kedua Miskin Ternyata ini dua kata yang paling cepat menggambarkan rendah Apa hubungannya Pak Dengan Dala Coba aja mudah Begini saja Lebih baik kita dalam hidup kita Punya Karakter Dua itu Ketimbang itu dipaksakan dalam bentuk fisik dan kejahatan Saya ulang Lebih baik kita punya karakter Ini Anian Sama Dala Dalam hati kita Ketimbang fisik kita Dipaksakan Sama Tuhan Tanda kutip Tanda kutip Untuk Menjadi rendah hati Dengan cara Itu dua Dijadikan dalam bentuk fisik Kenapa Mempertahankan hati Yang miskin Anak tau tipe hati miskin Tuhan Ini punya mu semuanya Aku beli ini boleh gak Dia bisa beli 10 gak Bisa Tapi Hati dipertahankan Ketimbang dibuat Bener-bener gak bisa Mending hati Anda mau pilih mana Mending bongkok dulu Apa diengkok dulu Bahasa Jawa khusus Engkok Terusnya Tuhan Ada sebuah pilihan Makanya hari-hari ini Coba lihat Kalau kita sudah mulai berasa Itu dua Cepat-cepat ambil Sebuah pilihan Ini Tuhan Yesus Waktu dia lahir Dia ngalami itu semua Dia tinggal di Tempat Tempat Binatang Nomor dua Apakah dia semarak Tidak Alkitab bilang Dia tidak ada semaraknya Bahkan dia dapat kita Dia gak masuk hitungan Ganteng gak Penampilannya sama raja Jauh sekali Dia mengambil dua orang lain Dia tertolak Terusir Padahal Keselamatan Ada di tangan dia Untuk bagi kita Semua berkat Nah konsep inilah Yang buat ada dan saya Masuk ke sini Masalahnya Ini tipu kecil Dibutuhkan untuk kita Mau nurut sebuah rencana Tuhan Untuk bisa masuk Ada beberapa orang Kerasa dia bisa masuk sendiri Tapi kita harus mengerti Ada sebuah rencana Tuhan Kenapa kita harus masuk ke hal ini Ini sebenarnya Akan melindungi engkau Kalau saya bilang Melindungi engkau Berarti Anda tahu Akan ada apa Kondisi dunia Kenapa semua terjadi Karena Alkitab Harus terjadi sebuah rencana Untuk bisa dibedakan Mana yang tinggal dalam Terima kasih telah menonton